Hai guys welcome back to my youtube channel kembali lagi di channel Anggun SLMN Oke guys jadi kemarin salah satu followers Instagram gue anjoy gegeen banget men followers Instagram gue emang iya sih jadi di dia nge-dm kayak gini permisi Kak gimana sih cara membersihkan bekas jerawat yuk kita lanjut tapi sebelum lanjut ada baiknya kan jangan lupa like comment and subscribe eh gua kenapa sih lagi seneng banget oh iya guys jangan lupa like comment and subscribe dan jangan lupa follow Instagram gue tanggun SLMN sorry sorry agak alai lagi seneng Oke guys kita lanjut jadi tuh kemarin ada salah satu followers gue dia nge-dm kayak gini permisi Kak gimana sih cara membersihkan bakas jerawat seperti yang kita tahu kalau kita jerawatan apalagi terutama wanita itu mengurangi rasa percaya diri banget ya walaupun bisa ditutup pakai foundation eh enggak 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 gitu enggak gitu Anggun Oke guys jadi gimana ya sebenarnya sih gua pribadi enggak ini nggak nyomongin diri Alhamdulillah ya moka gue tuh jarang banget yang namanya jerawatan karena ya rajinlah ngerawatnya walaupun enggak glow-glowin dedak banget senangnya bersih gitu jadi gini guys moka gue tuh jarang banget yang jerawatan sampai-sampai kalau kata orang kalau misalnya perempuan mohed biasanya ada yang jerawatan gitu ya dan Alhamdulillah gua enggak terus katanya yang makeupan terus lupa dibersihin terus besoknya pasti langsung jerawatan peruntus gitu deh terus kena keringet dikit langsung jerawatan dan Alhamdulillah muka gua enggak sesensitif itu dan kita bakal bahas ya guys Oke guys jadi dengan kesotoyan aku yang ada sebenarnya sih ini pengetahuan aku aja ya kalau salah ya kalian bisa komentar enggak nganggun enggak begitu enggak kan enggak begitu enggak papa aku terima masukan kok jadi gini guys eh karena muka aku itu enggak gampang jerawatan jadi aku ngambil dari my husband jadi begini guys muka suami aku itu gampang banget jerawatan kayak panas sedikit jerawatan ngasih muka jarang gitu ngebersihin pasti langsung jerawatan dan yang aku lihat ya yang aku pahamin yang aku telitiin dia kalau jerawatan tangannya gatel banget asli pengennya mencetin mencetin padahal itu enggak bagus guys enggak papa kita obatin aja itu kan ada obat salat gitu akne akne jerawat ya jadi gitu guys jadi yang bagian jerawatnya cukup pakai salat akne aja jadi kalian rajin cuci muka tapi jangan terlalu sering ya cuci muka itu baiknya itu sehari tiga kali kayak minum obat enggak 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 gitu jadi tuh kita harus rajin-rajin kalau emang muka kita sensitifan banget buat jerawatan jadi kita harus ngerajin banget muka kita kayak hati kalau hati sensitif jadi baperin iya apaan sih enggak 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 abaikan guys banget suka kayak gini anggun oke kita lanjut jadi gini guys kalau kalian mukanya sensitif banget dikit-dikit jerawatan dikit-dikit beruntusan kalian rajin-rajin ngerawat ya muka kalian nih contohnya buat perempuan ya maskeran itu minimal seminggu tiga kali jangan sampai enggak itu tuh wajib banget buat muka kalian bersih dan terawat seenggaknya kalian enggak pakai krim enggak pake tone up atau apalah segala macem bikin glowing tapi seenggaknya bersih guys hitam aja kalau bersih enak dilihat dimendingin putih tapi ada buntus jerawat maaf maksudnya ya gitu yang aku bahas ini sebenarnya sih gitu guys tergantung diri kitanya aja nanggepin ya anjol so banget sih gue ya guys jadi gitu jadi kalau misalnya ada bakas jerawat kalau misalnya sering dipencet apalagi kita nggak tahu ya tangan kita itu bersih atau steril atau enggak apalagi kalau misal abis megang gorengan langsung mencet kan jadi makin kotor guys jadi makin nyebar jadi mendingan jangan dipencet-pencet terus ya soalnya kalau misalnya pencet itu bikin lubang besar hitam jadi kayak bopeng gitu guys itu bikin bekas nah disini aku punya tipsnya buat kalian yang jerawatnya udah berbekas gitu ya cara ngebersihinnya gimana yang pertama kalian gampang banget pakai kentang kalian iris-iris tuh kentang tipis-tipis terus nanti contohnya disini bagian jerawat nanti tinggal dioles-olesin aja gini guys bukan diolesin sih kayak dipuk-puk gitu nah terus yang kedua itu ada tomat jadi tomat kalian jus abis kalian jus kalian bikin masker guys itu bagus banget apalagi kalian ngutamain buat yang jerawat terus lemon oke guys kalian pernah ngasih nyoba muka kalian pakai lemon atau jeruk nipis terus itu perih 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 banget 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 perih oke guys aku kasih tau ya ke kalian kalau kalian pakai lemon atau jeruk nipis terus itu perih berarti muka kalian banyak banget guys pori-porinya yang kotor itu banyak banget kotoran di muka kalian soalnya aku juga pernah kayak gitu tapi alhamdulillah sekarang kalau pakai lemon nggak seperti itu jadi malah enak guys enteng kalau abis pakai itu kunci muka seger bobo nah terus yang ketiga itu ada lidah buaya sebenernya sih kalau kalian nggak ada tanemannya lidah buaya gampang banget guys ada lo vera apalagi dari lo vera natura public ada lo vera wardah itu banyak banget sekarang macem-macem lo vera jadi kalian tinggal rutinin aja apalagi kalau mau tidur buri itu enak banget muka asli pasti deh langsung padilang deh itu bakas jerawat dijamin nah yang terakhir ada baking soda guys baking soda itu berguna banget apalagi buat pori-pori buat jerawat dan dari semua yang aku sebutin aku mau praktekinnya baking soda aja ya caranya gimana karena tadi aku udah nyebutin bikin semua dari kentang tomat lo vera tulidah buaya terus jeruk nipis nah ini aku mau praktekin buat kalian baking soda jadi gini guys ini ada baking soda bubuk kita taruh di mangkuk kecil dikit aja ya terus dipakein air putih taruh guys aku aus ngomong terus maaf guys iklan lupa jadi tuh kita baking soda kita pakein air dikit aja kalau baking sodanya dikit nah pakein kapas guys jadi dipuk-puk pakai kapas ini aku contohnya jerawat aku disini ya tinggal puk-puk aja guys itu seger banget ini aja seger banget udah guys gampang banget tinggalkan bikin puk-puk gitu aja terus sambil kalian tambahin minyak zaitun olesin aja jadi gitu guys jadi itu aja ya tips dari aku tentang jerawat sudah terjawab aku nggak tahu nama username siapa aku lupa pokoknya dia permisi cara membersihkan wakas jerawat gimana dan itu aku ngasih tahu tipsnya ke kalian oke guys jadi itu aja ya tips dari aku anggun SLM buat kalian yang kepo SMM itu sih anggun Sulaiman guys udah puas jadi itu aja ya guys tips dari aku rajin-rajin merawat muka kalian biar muka kalian bersih terus buat kalian yang mau nambahin cara untuk membersihkan bakas jerawat kalian bisa nulis di kolom komentar aku ya terima kasih jangan lupa like comment dan subscribe dan jangan lupa ya follow instagram aku at anggun SLM selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati